Selamat datang kembali di channel Contractor Versus Owner Ini merupakan video lanjutan dari yang kemarin Ini Tekla Structural Designer 2023 dengan Educational License Sebelumnya saya ingin tahu, kalian yang minat dengan konten Tekla ini bisa tulis di kolom komentar berapa banyak, siapa yang masih mengikuti Programnya bukan untuk bisnis, untuk keperluan studi saja Nah, ini kemarin sudah dilihat settingan apa saja yang perlu, di cek kalian bisa lihat videonya Sekarang kita akan, untuk permodelannya ya Misalkan kita akan memodelkan bangunan 3 lantai ya Jadi ini kalian bisa atur di sini levelnya di level berapa saja Misalkan 4 meter Oke, jadi pertama itu kalian construction level dulu Nah, setelah construction level, waktunya grid, grid ini di sebelah sini, di sebelah kanannya persis Dan kalian bisa coba mau gridnya seperti apa Kita coba dulu dari yang paling mudah itu rectangular ya Dari sini mungkin bikin gridnya Kita atur, nggak usah banyak-banyak Misalkan 2x2 aja Nah, ini kalian bisa atur semuanya lah dari sini Oke, ini dapat nih grid Tapi kalian juga selain pakai kotak, juga bisa pakai menggunakan parallel Jadi seperti ini contohnya Katakanlah parallel Klik dulu di sini, dan kalian tulis misalkan F2 Terus mau berapa Jarak, katakanlah 3 meter Nah, jadi nanti dia sudah ada Terus escape lagi Nah, ini kalian bisa panjangin aja Nah, jadi enak melihatnya Seperti itu ya Itu fitur dari parallel ya Grid Bisa juga perpendicular, kalau kalian mau Distancenya, katakanlah F2, 1 Nah, jadi ada 2 grid tapi, tapi nggak usah lah Jadi aneh nantinya Kalian bisa coba ya Saya jarang juga pakai untuk yang perpendicular Bisa juga import, kalau kalian punya AutoCAD ya Sudah bikin grid-nya dulu Nanti jadi ada garis-garis Tapi jangan terlalu ribet ya Nanti ngeliatnya juga rumit di sini Oke, itu soal construction level Grid tadi udah Nah, sekarang masalah view Oke, saya akan coba memodelkan Buat ngeliat masalah view aja ya Jadi ini modelnya Yang penting ada dulu aja Tekanlah kolom Di sini, dan di sini Dan di sini Terus, ini base Oke, ini di lantai dasar ya Ini di lantai dasar nih Kita akan lihat Gimana Kalau mau lihat lantai ini Kalau mau ganti level Kalian di sebelah kiri Klik level Terus klik lantai 2 Nah, seperti itu Misalkan mau taruh balok di lantai 2 Saya belum ngajarin permodelan di video ini ya Cuma ini buat ngetes aja Nah, udah Jadi ini ada di lantai 2 Sekarang kalau dilihat 3D-nya jadi seperti ini nih Lantai 1 nggak ada balok Lantai 2 ada balok Kalian bisa otak-atik Seandainya 3D-nya hilang Seperti ini Kalian bisa munculkan dengan cara klik kanan Di structure Open view Nah, jadi 3D-nya balik lagi Kalau mau level Tadi di sini ya Kemudian ada architectural grid Submodels Ini saya jarang otak-atik Kalau dalam desain Nah, ini seperti ini ya Kemudian kita akan lihat-lihat lagi Dari level dan grid dulu Yang penting ini udah ngerti dulu ya Cara pasang grid-nya segala macam Cara orientasi grid-nya seperti apa Kemudian ini juga Kalian kalau mau select Select item Bisa kalian Misalkan mau delete semua Semua balok atau semua kolom Kalian bisa pilih dari sini Atau semua grid Jadi seperti itu ya Nah, ini yang di select kan Yang tertentu-tertentu aja Jadi seperti itu ya Kalau misalnya menggunakan select-nya Terus ini juga style-nya sebenarnya bisa diganti-ganti Bisa diganti jadi solid Sebenarnya diganti di awal tadi kalau mau ya Kalau mau lebih enak Nah, jadi dia solid Kemudian misalnya yang ini kita mau ganti Mau lihat lagi Dash dot dot Nah, dia jadi dash garis lurus dot dot Terus garis lurus lagi Seperti itu Ya, itu kalian bisa ganti-ganti Show name-nya juga bisa di atas depannya aja Jadi biar nggak terlalu loading-nya lama mungkin ya Kalau nanti udah banyak banget grid-nya Ini kalian juga bisa atur Itu bener-bener fleksibel banget Kemudian, oke Ini lantai 2 Kita buka lantai 1 juga Jadi ada lantai 1, lantai 2 Dan structure 3D Nah, ini kalian terbiasa dulu dengan interface-nya Ini bisa langsung kalau mau lihat dari atas Ini dari depan Dari kanan Dari depan lagi Dari kiri Dari bawah juga bisa bahkan Nah, jadi seperti itu ya Kalian bisa melihat ini sebenarnya dari arah mana aja Ini kalau mau rotate gini Klik kanan ya Mausnya klik kanan Kalian klik kanan bisa melihat seperti ini Untuk 3D-nya Kalau 2 dimensi ya begini-begini aja Nggak bisa diapapain Nah, tapi disini enaknya Kalau kalian model-modelin balok Segala macem Balok dan pelat Contoh ya Itu kalian disini Aturnya Nah, jadi ini video 2 Dasar sampai sini dulu aja Jadi yang penting bisa ngotak-ngotik dasar dulu Selanjutnya mungkin sudah masuk model Karena ini saya lagi pikirin dulu Untuk bangunan apa Nanti yang di konten selanjutnya Tapi untuk sekarang Masalah grid ya Masalah grid udah bisa masukin Masalah view udah bisa Yang penting karena ini dasar banget Nanti bakal sering Apa ngelihat Kiri ngelihat kanan Segala macem kan Nanti kalau ada masalah ganti-ganti Itu harus udah nguasain dulu Nah, jadi kalian kalau ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih karena sudah menonton